Sering mengalami kejang secara berulang atau kejang hingga hilang kesadaran? Hati-hati, itu pertanda dari penyakit epilepsi. Penderita epilepsi bisa mengalami kejang dimanapun dan kapanpun tak mengenal waktu. Lalu, apa penyebab seseorang bisa mengalami epilepsi? Saksikan Hidup Sehat Plus kali ini yang akan memaparkan epilepsi secara jelas bersama Dr. Nurul Rahmawati, spesialis neurologi dan Dr. Gigi Tengku Anissa di segmen berikut ini. Selamat menyaksikan. Jadi pemirsa di rumah nih pasti penasaran dong, apa sih itu definisi epilepsi? Jadi epilepsi itu gimana sih sebenarnya dok? Oke, epilepsi itu merupakan kejang berulang. Dalam satu tahun itu bisa dua periode atau mungkin lebih gitu. Berarti itu epilepsi itu kejang yang berulang ya dokter? Iya, benar. Jadi kalau misalnya ada pasien baru kejang sekali, belum bisa dikatakan epilepsi. Jenis-jenisnya katanya epilepsi ini kan ada beberapa jenis. Kira-kira jenisnya itu apa aja dok? Jenisnya itu macam-macam. Yang pertama kita harus bedain dulu bahwa epilepsi ini ada dua macam. Yang pertama epilepsi primer, dimana itu biasanya genetik dari kecil, dari bayi, atau mungkin dari kecil ya, dari usia anak-anak. Nah tapi ada juga epilepsi sekunder. Epilepsi sekunder itu biasanya sering juga sih pada anak-anak, tapi dia disebabkan oleh hal lain. Misalnya karena ada tumor otak, infeksi otak, kemudian ada struk atau cedera kepala, atau hal-hal lain misalnya metabolik. Gula darahnya naik, kadar garam dalam tubuhnya naik, dan sebagainya. Jadi epilepsi ini kan memang ada beberapa yang dirasakan oleh anak kecil ya dok ya. Nah anak kecil ini terkadang sering mengalami kejang ataupun step. Jadi kemarin ada kasus, anak balita di usia di bawah satu tahun itu mengalami kejang bahkan satu hari bisa sampai 10 kali dok. Nah ini kategori epilepsi apa bagaimana dok? Kalau masih di hari itu kejang, itu belum bisa dinyatakan epilepsi. Tapi kalau misalnya nanti dalam satu minggu lagi kejang lagi, baru itu bisa kita nyatakan sebagai epilepsi. Kita harus pastikan dulu apakah ini kejang demam atau bukan. Jadi kalau kejang demam ini dokter Nisa, dia itu demam kemudian diikuti kejang. Nah kalau pada epilepsi dia tidak ada pola demamnya, jadi langsung aja kejang tiba-tiba gitu. Epilepsi yang dikarenakan demam. Kalau kejang demam itu biasanya sering terjadinya pada anak-anak dewasa yang kejang dan saat demam itu tidak bisa dinyatakan kejang demam. Itu mungkin epilepsi. Nah kemudian yang kedua adalah dia ada demamnya dulu, baru kemudian diikuti dengan kejang. Saat-saat tidak demam, dia tidak ada kejang. Nah dokter Nurul, tadi kan dokter Nurul sempat bahas nih, kalau salah satu pemicu kejang pada pasien epilepsi itu demam nih dok. Nah ada lagi nggak pemicu-pemicu lainnya yang bisa memicu terjadinya kejang pada pasien epilepsi? Ada dokter Nisa, yang pertama makanan. Di mana makanan ini misalnya makanan-makanan yang mengandung monosodium glutamat atau disebut juga awamnya mecin gitu ya. Kemudian yang kedua coklat. Nah yang ketiga susu maupun keju, ini dapat men-trigger kejang kalau diminum dalam jumlah yang banyak ya gitu. Nah kemudian yang kedua adalah terlalu stres. Capek, capek ini bisa dikatakan kategori stres fisik maupun psikis, banyak pikiran gitu, itu akan men-trigger juga kejang. Kemudian hal lainnya adalah kecapean, keletihan, kemudian pasien kurang tidur. Lalu penyebab lainnya adalah kita berada di tempat panas yang terlalu lama. Jadi itu hal-hal yang perlu dihindari oleh pasien epilepsi. Jadi sebenarnya ketika epilepsi, itu apa sih mekanisme yang terjadi dalam tubuh kita dok? Mekanisme yang terjadi ini ketidakseimbangan di otak itu ada namanya ion-ion gitu ya. Jadi ketidakseimbangan ion-ion, ada perubahan ion-ion di dalam otak yang kadarnya melampaui batas. Nah itulah yang menyebabkan terjadinya kejang secara mendadak ya dokter. Nah dokter Nurul, ini banyak juga nih mungkin yang harus diluruskan ke masyarakat kita. Katanya jika kita menggunakan misalnya sendok ataupun benda-benda yang sudah digunakan oleh pasien atau orang yang mengalami epilepsi, terutama yang terkontaminasi dengan air liur dok, katanya bisa menular. Nah ini fakta atau mitos? Ini mitos dokter Nisa. Jadi epilepsi itu tidak menular lewat droplet ataupun hal-hal lain atau bersentuhan itu tidak akan menular. Nah jadi nih dari penjelasan dokter Nurul tadi bisa kita simpulkan ya dok, jangan sampai orang-orang yang menderita epilepsi itu menjadi rendah diri, menjadi takut bergaul ataupun jadi stres ya dok. Iya. Karena epilepsi ini tidak menular gitu. Benar. Bahkan kita perlu mengayomi orang-orang epilepsi ini ya dok ya. Benar, pasien epilepsi itu jangan dikucilkan. Kita harus dekatin karena kita harus tahu juga saat dia kejang apa yang harus kita lakukan gitu. Nah dok, jika sudah terjadi epilepsi dok pada seseorang, apakah semakin lama dia akan semakin parah atau mungkin ada penyembuhan tertentu yang bisa terjadi dok? Yang pertama, epilepsi itu kan terjadi karena kerusakan di otak. Nah kalau misalnya pasien tersebut kejang terus menerus, namanya status epileptikus, kejang lebih dari 5 menit atau bahkan lebih dari 30 menit, itu akan menimbulkan kerusakan otak lagi yang lebih masif. Sehingga ini tentunya akan membuat parah pasien tersebut gitu, kesadarannya atau tingkat kematiannya gitu. Oke, tapi bisa disembuhkan kan dok? Iya, epilepsi itu bisa disembuhkan. Jadi dengan cara minum obat-obatan secara teratur. Oke, berarti memang benar ya epilepsi dapat menyebabkan kematian, apalagi epilepsi yang mungkin tidak ditangani oleh pihak medis ya dok? Benar, kalau epilepsi kejang lebih dari 30 menit dan tidak ditangani oleh medis, ini tentunya akan menyebabkan kematian. Nah dok, bagaimana dengan pasien-pasien yang sudah degeneratif atau sudah tua? Apakah mungkin ini bisa makin parah atau mungkin bisa muncul tiba-tiba? Pada pasien-pasien tua ini seringkali kita menemukan pasien epilepsi. Nah penyebabnya tidak kita ketahui dari hasil gambaran imaging otaknya, itu nggak ada apa-apa. Artinya bisa jadi ini karena proses degeneratif, karena adanya atrofi atau penyusutan pada otak tersebut. Makanya bisa terjadi kejang pada usia lanjut. Nah bagaimana dok, kalau misalnya dari muda apa yang harus kita lakukan untuk mencegah epilepsi ini bisa terjadi? Kalau untuk mencegah terjadinya epilepsi, mungkin ini mencegah terjadinya bangkitan atau kejangnya itu sendiri ya. Yang tadi kita hindari makanan-makanan yang tentunya menyebabkan atau men-trigger terjadinya kejang. Kemudian kita harus menghindari terlalu capek fisik maupun psikis. Kemudian harus tidur cukup dan sebagainya dok, Nisa. Nah selain itu kita harus minum obat secara teratur. Itu kuncinya. Nah pemirsa tadi kita udah mendengarkan mengenai epilepsi dari dokter Nurul. Dokter Nurul bagaimana nih pertolongan ataupun penanganan ketika ternyata kita mempunyai keluarga yang penderita epilepsi? Atau mungkin orang sekitar kita di depan kita tiba-tiba ada yang kolaps karena epilepsi? Apa yang harus kita lakukan dok? Ketika kita menemukan pasien kejang yang pertama harus dilakukan adalah menempatkan pasien pada posisi yang aman. Oke terutama jika di pinggir jalan seperti ini ya dok ya? Pinggir jalan ya kita pinggirin dulu gitu. Yang kedua adalah jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Misalnya makanan, minuman atau seringkali orang-orang ini masukin sendok. Nah itu salah gitu. Kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya kejangnya lebih dari 5 menit. Kita harus segera telpon 119 untuk penanganan medis lebih lanjut. Dan juga yang terakhir adalah kalau misalnya pasien kejang kan ada yang ini yang tipe kejangnya kaku. Nah itu jangan dipaksakan diluruskan nanti khawatirnya menimbulkan fraktur atau patah tulang. Tadi kita udah membahas mengenai jenis-jenis epilepsi. Sekarang kira-kira jenis kejangnya ada berapa macam sih jenis kejang yang bisa terjadi dok? Yang pertama jenis kejang itu ada tipe yang parsial. Parsial itu artinya pasien sadar penuh. Jadi dia kejangnya cuma separuh biasanya, separuh badan. Nah kemudian ada yang tipe general. Tipe general ini biasanya disertai dengan penurunan kesadaran. Tapi ada juga tipe yang dimana tadi kan ada yang tipe kaku gini. Ada yang kejat-kejat gitu ya. Nah kemudian ada yang kaku dulu baru diikuti kejang-kejang seperti ini. Lalu kemudian ada juga pada anak-anak seringkali tipe yang absan. Absan ini anak tersebut cuma bengong seketika saat lagi melakukan aktivitas gitu. Seandainya nih ternyata kita ada mengenal seseorang yang memiliki epilepsi. Apakah dia bisa beraktifitas 100% sama seperti kita yang lain yang normal atau ada batasan-batasan tertentu dok? Tentunya dokter Nisa ada hal-hal yang perlu dihindari oleh pasien-pasien epilepsi. Yang pertama hindari menyetir. Karena tentunya ini akan bahaya ketika kejang tersebut timbul saat pasien lagi menyetir. Yang kedua dokter Nisa, kalau misalnya pasien tersebut memiliki epilepsi jika di tempat umum misalnya di kolam renang. Nah itu harus ada yang mendampingi. Karena khawatirnya ketika kejang pasien tersebut jatuh ke kolam malah membahayakan keselamatan pasien. Oke, baik dok. Nah hal selanjutnya dokter Nisa adalah memasak atau yang berhubungan dengan api. Ini juga perlu dihias padai oleh pasien-pasien epilepsi dan tentunya oleh keluarga pasien yang epilepsi. Sehingga ketika melakukan aktivitas-aktivitas yang tadi saya sebutkan itu perlu pendampingan. Nah dokter nyata memang untuk orang epilepsi itu harus didampingi ya dokter. Terutama dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang vital ataupun bisa membahayakan keselamatannya. Benar. Oke, dokter terima kasih atas informasinya yang sangat penting dan menarik tentunya. Nah pemirsa itulah dia tadi pembahasan mengenai epilepsi bersama dokter Nurul. Saya dokter Tengku Anissa dan dokter Nurul untuk Hidup Sehat Plus. Menopause adalah sebuah fase reproduksi yang tidak bisa dihindari oleh kaum wanita. Meski demikian waktu memasuki masa menopause setiap orang berbeda-beda. Dapatkah menunda masa menopause? Simak informasinya setelah yang satu ini.